Pemirsa, pecinta kuliner tradisional masih sudah terbiasa dengan masakan Jawa, Sunda maupun Padang. Nah, mengapa tidak mencoba kuliner khas NTT, yaitu nasi sei atau daging asap sapi sebagai bandusan tapalam spesial. Bagi penyukanya kuliner daging sei, bahkan lebih lejat ketimbang olahan daging sapi ala barat. Nanti seperti apa rasanya berikut liputannya. Biasanya kalau kafe atau tempat ngongkrong kayak gini nih, biasanya menyediakan menu-menu makanan khas western atau makanan barat yang biasanya disajikan untuk para pengunjungnya. Namun, salah satu kafe di kawasan Bintaro, Tanggerang Selatan, ini menyediakan makanan tradisional khas daerah. Wah, menarik banget ya. Menu makanan yang apa dan khas daerah mana yang akan saya pesan, saya juga belum tahu nih. Kita langsung aja pesan menunya, yuk. Ketisah ya. Kafe di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan ini mempunyai menu yang sangat khas. Meski nuansa kafe terasa kekinian dan menyajikan menu makanan barat, Uniknya, kafe ini mempunyai kuliner makanan tradisional asal Kupang, yaitu daging sei atau daging sapi asap. Dan istimewanya lagi, daging sapi didatangkan langsung dari MTT atau Nusa Tenggara Timur, sehingga memiliki rasa yang khas. Kalau untuk yang membedakan itu, aromanya ya, dari aroma asapnya itu udah beda banget. Terus kita cara penyajiannya pun juga beda. Karena ada beberapa tuh yang dipotong slice, cuman kalau kita tuh dihancurin, digepruk gitu, dihancurin gitu. Itu yang ngebedain. Menurut saya ini khas banget karena dia dagingnya ditumbuk, bukan di slice gitu. Jadi enak banget. Pas banget, karena rasanya itu ada rasa asapnya iya, gurihnya iya, terus ada rasa sedikit manis-manisnya juga iya, tapi bukan yang manis banget gitu ya. Dengan daging berasal dari MTT, serta cara pengolahan yang original, membuat sajian nasi daging sei di resto ini memiliki cita rasa yang otentik di lidah pengunjung. Plus, aroma asapnya yang menggugah selera. Nah, kira datang juga nih, menu makanan ini baru sei dan juga kopi susu hazelnatnya. Kita cobain. Nah, akan lebih nikmat dengan menghentap menu raksin daging sei selagi masih hangat. Dan tentunya, jangan lupa dengan teman minum sajian aneka jenis kopi yang dapat dikirim sesuai selera. Alhamdulillah, baru saya cobain nih dari menu makanan ini baru sei dan khususnya daging sapi asapnya. Aduh, gurih banget. Dan perpaduannya dengan sayur papayanya yang rasanya nggak begitu pahit, ya netral lah ya. Dicampur juga dengan gurihnya, daging asap sapinya. Dan yang paling penting juga salah satunya adalah sambelnya. Aduh, pedes banget. Mantap banget buat pencipta yang suka sambel dan suka pedes. Ini mantap banget. Enak. Dari Jakarta Selatan, Mahathir Mohamad, Ramadu Kodona. High News Melaporkan.